tutorial membuat layangan Brazil Oke teman-teman kali ini saya mau berbagi pengalaman membuat layangan Brazil atau pipas ya teman-teman nah ini saya buat versi mininya pertama kita belah dulu bambunya ini bambunya cuma kecil ya temen-temen tingginya atau panjangnya hanya 35 cm nanti yang kita pakai tingginya 35 lalu nanti palang atasnya 29 palang bawahnya 22 cm jadi teman-teman bisa menggunakan bahan sisa untuk membuat layangan layangan ini seperti ini teman-teman kita proses membelah ini bambunya kebetulan dapetnya bambu hitam ya teman-teman Oke sini sudah masuk kita belah dulu ya temen-temen biar merautnya lebih cepat dan mudah Oke proses berikutnya kita raut sampai kecil ya temen-temen jadi paling besarnya tuh hanya 3 mili itu pun untuk batang tengah untuk palang atas bawahnya 2 mili 2 mili di bagian tengahnya lalu nanti makin ke ujung tinggal 1 mili jadi kecil sekali temen-temen rangkanya tipis seperti rangka-rangka untuk layangan papiran jadi dia lebih kecil Oke masih kita raut ini saya gunakan pelindung ya temen-temen nah ini bisa dibuat dari bahan-bahan bekas bukas tas atau bekas kulit Oke lalu selanjutnya kita timbang temen-temen nah biasakan untuk palangan tengah itu harus kita timbang jadi beratnya biar seimbang ya temen-temen kita timbang dengan benang ini bagian tengahnya jadi dia biar seimbang nah ini panjangnya itu 22 cm ukurannya temen-temen oke masuk tahap perakitan pertama kita pasang dulu palang bagian atasnya ya seperti ini kita ikat dengan benang kalau ada palang bagian atasnya temen-temen selamat menikmati oke kita akan bengkokkan sedikit karena memang dia cirinya agak bengkok ke belakang lalu kita pasang palang bagian bawah nih temen-temen jarak dari bawah itu 8 cm jarak bagian bawah ke tengah 18 terus palang atas ke atas itu 8 cm jadi 35 cm total panjang ya temen-temen oke kita ikat lagi sampai kuat sampai kuat ini ini dia ukurannya temen-temen lanjut pemasangan benang nah ini nanti bagian atas ini benangnya kita akan dobel dua kali temen-temen jadi dua lapis agar pergerakan dia jadi gesit temen-temen ini kita selipkan di bambu ini udah dibelah lalu kita ikat lalu ikat ke palang bagian bawah nah jadi bentuknya itu tidak kotak ya temen-temen oke masih lanjut prosesnya kita ikat benang ke belakian dasarnya kita lanjut lagi ke bagian kanan dasarnya tinggal bagian kirinya temen-temen kembali lagi ke bagian atas nah jadi ini tuh kita double benangnya nantian jadi dua dua kali ini ukurannya oke lanjut kita membuat sampulnya atau proses nyukup ya temen-temen saya menggunakan kantong kresek warna putih dan warna merah karena temanya Indonesia ya temen-temen jadi biarpun layangan berhasil tapi tetap Hai nusantara temanya kita siapkan ini untuk bagian ekornya dulu temen-temen untuk plastiknya belum dipotong kita potong untuk bagian ekornya dulu dua belah sebetulnya nggak pakai ekor juga bisa tapi kalau untuk dipanteng saja mending dipakai kan ekor karena layangannya termasuk layangan ini ini Terima kasih telah menonton Oke untuk bagian ekor sudah kita ambil sudah selesai Lalu untuk sampulnya teman-teman kita belah dua dulu Nah kita sesuaikan bagiannya Kita masuk ke pengalaman teman-teman proses nukup atau penyampulan ya teman-teman Ini masih menggunakan lem kuning Oke kita lem rangkanya dulu Lalu direkatkan bagian plastiknya Lanjut kita lem bagian bawahnya Oke lalu kita rekatkan Agak ditekan sedikit karena layangannya agak melengkung ya emang Di desain seperti itu Sudah pengalaman selesai lalu kita potong bagian samping-sampingnya teman-teman Bagian samping kita ratakan Sisakan satu senti ya untuk kelipatannya nanti Ya seperti ini Ya teman-teman sebelum dilem kita lipat-lipat dulu ya teman-teman biarlah hasilnya bisa rapi Sama nanti kiri kanannya rapi Setelah kita lipat dulu nanti baru bisa kita lem jadi hasilnya lebih bagus Kita lem bagian atasnya ya teman-teman Ini kita terus cepat saja ya Karena modelnya juga sudah kelihatan bentuknya Kita lem bagian atasnya ya Lalu kita lanjut pemasangan ekor atau buntutnya teman-teman Ya jadi ini sudah selesai prosesnya pembuatan lagangan Brazil Mini Oke teman-teman sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Salam satu langit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh